Halo para youtuber dimanapun anda berada, apa kabar dan selamat berjumpa kembali bersama saya disini Novi Channel Oke pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi input tutorial seputaran youtube itu tentang bagaimana cara membuat banner youtube dari kanpa yang seperti anda ketahui bahwa segala sesuatunya dari kanpa sangat mudah, gampang, otomatis, praktis dan tanpa harus menggunakan aplikasi tambahan Oke pemirsa tanpa berlama-lama langsung kita klik tanda plus di bawah ini dan kemudian di atas bar ini silahkan anda ketik saja banner youtube lalu kemudian anda klik dan kita tunggu dan kemudian kita akan dibawa ke template ya seperti ini nah disini silahkan anda pilih saja template selera anda sesuai dengan selera anda seperti biasa ada berbayar ada gratis ya jadi semuanya ini background dan tulisan bisa kita rubah ya nanti di saat peng eksekusian oke tanpa berlama-lama saya akan langsung mengeksekusi salah satu banner biar mempersingkat waktu itu yang ini ya oke pemirsa disini awannya berbayar saya akan buang saja kita singkir-singkirkan set set oke dan ini backgroundnya akan saya ganti guys jadi kita tinggal tekan saja backgroundnya kemudian kita klik ganti di bawah lalu kemudian disini anda cari saja latar belakang oke nah disini saya akan mencari latar belakang dan banyak banget kalau mau di scroll ke bawah namun disini waktunya saya ingin yang singkat padat saja ya disini saya sudah menemukan salah satu background kemudian saya akan kunci backgroundnya oke lalu untuk tulisannya saya mau berubah dulu warna fontnya nah ini dia di bawah ada warna oke jadi warna cerah biar gampang dilihat oke kemudian untuk fontnya sendiri saya akan mengganti font yang lain ya oke disini ada tulisan font di bawah silahkan anda klik dan silahkan anda cari font sesuai selera anda nah saya yang ini oke kemudian tulisannya akan saya sunting dan ini dia di bawah sunting dan saya akan cantumkan sesuai dengan yang saya inginkan oke saya klik nyiodah untuk channel saya sendiri yang namanya nyiodah lalu kemudian disini ada kunci lagi biar tidak geser lalu ini ada tulisan kecil saya mau edit lagi warnanya jadi cerah lagi dan kemudian tulisannya juga akan saya besarin setelah saya besarin setelah saya edit nah ini dia ukuran font ya untuk memperbesar dan memperkecil silahkan anda geser-geser saja seluruh sesuai selera anda dan kemudian saya akan mengganti foto untuk foto set kita buang kita klik plus cari di galeri dan kemudian ini dia dan silahkan atur posisi ya sesuai selera anda tentunya ini saya disini aja kemudian saya kunci nah kemudian saya akan menambahkan elemen nah disini silahkan anda cari elemen nah geser nah ini dia elemen saya akan menambahkan elemen daun ketik aja di atas pencarian daun nah ini dia daunnya kemudian saya akan atur posisinya biar agak cucok ya guys oke kemudian kunci biar tidak lari dan silahkan anda tambahkan lagi elemen-elemen lainnya sesuai dengan selera anda ya pemirsa biar cepat saja waktunya saya skip ditambahannya ya oke guys nah jika sudah merasa cocok dan yakin silahkan klik aja unduh di atas ya dan ini sudah diunduh lalu saya akan masuk ke channel yang ingin saya ganti sampulnya ini dia nyodah ya dan kemudian klik saja edit di bawah ada tombol pensil nah kita unggah file saja ya kemudian pilih foto anda dan klik unggah file nah ini yang kecil untuk dilihat dari HP dan yang besar dari laptop atau TV oke klik simpan lalu kemudian tunggu dan kita lihat hasilnya kita masuk ke beranda oke ini dia hasilnya ya oke pemirsa sepertinya cukup sampai disini dulu tutorial dari saya pada kesempatan kali ini dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam cara penyampaiannya bye-bye selamat menikmati